Intro Halo semua, balik lagi di channel Toraokun Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau Databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun Disana admin akan memposting soal SBS, Databook, dan berbagai teori singkat Sekarang lanjut ke pembahasan Full One Piece chapter 1081 telah muncul di berbagai forum Dalam video kali ini, channel Toraokun akan menjelaskan berbagai hal menarik pada chapter kali ini Chapter kali ini berjudul Kapten ke-10 Bajak Laut Kurohige Kuzha Cerita dimulai dengan memperlihatkan keadaan di Pulau Bihi Seperti yang kita tahu dari chapter yang lalu, Garp dan beberapa pasukan angkatan laut datang ke sana Dengan tujuan untuk menolong Kobe yang telah diculik Dalam chapter tersebut, kita juga melihat Siryu, Afalo Pizarro, Vasco Shoot, dan Sanjuan Wolf Sebagai petinggi-petinggi Bajak Laut Kurohige yang sedang berada di markas Namun, dalam chapter kali ini, diketahui bahwa bukan hanya mereka saja petinggi yang ada di sana Ternyata, Kuzha juga sedang berada di Pulau Bihi Telah dikonfirmasi juga bahwa sang mantan admiral itu merupakan Komandan Titan ke-10 dalam Bejak Laut Kurohige Dengan kekuatan besar yang dia miliki, memang wajar Kuzha bisa menjabat sebagai salah satu Komandan Titan Bahkan, tidak berlebihan untuk menganggap bahwa Kuzha merupakan Komandan Titan terkuat yang ada dalam Bejak Laut Kurohige Di Pulau Bihi sekarang ini, Kuzha bergerak untuk menghadapi para pasukan angkatan laut yang datang ke sana Ini sangat menarik, karena Kuzha sebagai mantan marinir harus bertempur melawan marinir Di sana, Kuzha memakai kekuatannya untuk membekukan Hibari Kobe pun segera berlari ke arah Hibari untuk membantunya Kemudian, Kuzha pergi ke tempat Gar Dia bersiap untuk bertarung melawan sang pahlawan angkatan laut itu Pada masa lalu, Kuzha merupakan murid nomor satu Gar Kuzha juga sangat mengagumi dan menghormati Gar Namun sekarang, mereka berdua malah harus bertarung Kuzha bertanya kepada Gar Apakah dia akan membunuh mantan murid nomor satunya untuk menyelamatkan muridnya yang sekarang? Kuzha juga berkata bahwa dia selalu suka dengan sifat Gar Sebab, Gar adalah tipe orang yang akan melakukan apapun yang dia inginkan Menurut Kuzha, sekarang Kuzha juga akan melakukan hal yang sama Dia akan melakukan apapun yang dia inginkan Maka dari itu, dia memilih untuk mengikuti Kurohige Gar pun menjawab bahwa sepertinya Gar telah mengajari Kuzha untuk hidup pada masa sekarang ini Setelah itu, ditampilkan kilas balik ketika Kuzha bertemu dengan bajak laut Kurohige Peristiwa itu terjadi satu tahun setelah pertarungan Kuzha melawan Akainu di Panghazar Di suatu pulau, datang sebagian dari bajak laut Kurohige Di sana, mereka melihat teman-teman mereka yang terdiri dari Sanjuan Wolf, Vasco Shoot, dan Dokyu Sedang dalam keadaan beku Tentu orang yang mebekukan mereka bertiga adalah Kuzha Bajak laut Kurohige pun memasuki suatu bar yang ada di pulau tersebut Di dalam bar itu, mereka melihat Kuzha Lalu mereka pun duduk minum bersama sambil mengobrol dengannya Tiba-tiba, Lafite berbisik kepada Kurohige bahwa sebaiknya mereka membunuh Kuzha Lalu mengambil kekuatan buah iblisnya untuk diberikan kepada salah satu kru dalam bajak laut Kurohige Rupanya, bisikan dari Lafite bisa didengar oleh Kuzha Kuzha pun menjadi marah dan bersiap untuk bertarung melawan bajak laut Kurohige Namun, Kurohige meminta maaf atas perkataan dari Lafite barusan Kurohige tidak berminat untuk melawan Kuzha Melainkan dia memiliki niat lain Kurohige menawarkan Kuzha untuk ikut bergabung ke dalam kelompok bajak laut Kurohige Jadi, terungkap bahwa Kuzha bisa bergabung dengan bajak laut Kurohige Karena dia diajak oleh Kurohige Bukan karena Kuzha yang menawarkan diri Di sana, Kurohige juga bertanya Apakah Kuzha tahu tentang seorang pria dengan bekas luka bakar? Kurohige menduga pria tersebut menyimpan salah satu Rod Ponegli Pria dengan luka bakar yang Kurohige maksud Pasti orang yang sama dengan yang sebelumnya Dicari oleh Ki Berdasarkan kilas balik Vegapang Jaguar di Saul bertahan hidup dari insiden Ohara Walau harus menderita banyak luka bakar Dia pun tinggal di Pulau Elbaf Bersama dengan literatur-literatur dari Ohara Kemungkinan besar Jaguar di Saul adalah pria dengan bekas luka bakar itu Jadi, Rod Ponegli terakhir disimpan olehnya Kurohige bilang bahwa pria dengan bekas luka bakar itu Mengendarai kapal berwarna hitam Dia juga bisa membuat pusaran air Untuk menenggelamkan musuh-musuh di lautan Ketika Kurohige berbicara tentang itu Kita bisa melihat siluet kapal hitam yang Kurohige maksud Siryu juga menambahkan bahwa Mungkin saja pria tersebut bekerja untuk pemerintah dunia Menurut Siryu, tidak menghirankan apabila pemerintah dunia Menyimpan satu Rod Ponegli Demi mencegah para bajak laut Mencapai One Piece di Pulau Laftail Kuzan pun merespon dengan berkata bahwa dia tidak tahu apapun tentang pria dengan bekas luka bakar itu Entah apakah Kuzan benar-benar tidak tahu Atau dia tahu tapi berbohong dengan bilang tidak Kuzan kemudian bilang bahwa pria dengan bekas luka bakar itu Mungkin saja adalah dirinya sendiri Mengingat Kuzan juga memiliki bekas luka bakar Akibat pertarungannya melawan Akainu Tapi menurut Kuzan Satu-satunya ingatannya soal Ponegli Hanya yang ada di Ohara Jika dia pernah melihat Ponegli berwarna merah di sana Harusnya dia akan bisa untuk mengingatnya Kilas balik pertemuan Kuzan dan Kurohige pun berakhir Fokus cerita kembali ke masa sekarang ini Dengan menampilkan kelanjutan kejadian di Pulau Bihir Di sana Garp dan Kuzan bertarung Kuzan menggunakan suatu teknik bernama Ice Ball Untuk membekukan Garp Teknik tersebut juga pernah dia gunakan saat bertarung melawan Shirohige Dalam Perang Marineford 2 tahun lalu Namun Garp bisa memecahkan es dari Kuzan itu dengan mudah Setelah itu Garp memegang kepala Kuzan Dan berkata bahwa orang yang ragu-ragu adalah orang yang lemah Garp pun menggunakan suatu teknik bernama Blue Hole Yang mana dia menghantam tubuh Kuzan dan membelah tanah dengan tinjunya Serangan dari Garp itu membuat Kuzan jatuh ke tanah Walau pertarungan mereka berjalan dengan singkat Tapi kita bisa melihat bahwa Garp lebih unggul dari Kuzan Garp sekarang memang sudah tua Tapi kemampuannya masih sangat mengerikan Beralih ke tempat lain Diperlihatkan Pulau Wina Di sana pertarungan Kurohige melawan Lau telah berakhir Kurohige berhasil mengalahkan Lau Namun terlihat di wajah Kurohige Dia terengah-rengah dan penuh darah Kurohige terlihat sangat kesulitan mengalahkan Lau Berbeda dengan Sangs yang dengan mudah mengalahkan Kid Kurohige pun bertanya-tanya Apa yang harus dia lakukan dengan kekuatan Lau Kurohige memiliki dua pilihan yang sama-sama bagus Antara mengambil kekuatan buah iblis Ope-Openomi untuk digunakan Atau untuk dijual Sementara itu Beppo melihat keadaan Lau yang sudah tidak berdaya Beppo pun meminum suatu obat khusus yang diberikan oleh Chopper di Wanokuni Obat tersebut membuat Beppo langsung bertransformasi ke dalam mode Sulong Dia terlihat seperti beruang kutub berukuran besar Saat dalam mode Sulong Sukuming akan mengalami peningkatan kekuatan dan kecepatan Dengan cepat Beppo melancarkan serangan kepada Kurohige Sebelum Kurohige sempat mengambil kekuatan buah iblis Lau Setelah itu Beppo membawa Lau ke lautan untuk menjauh dari Bajak Laut Kurohige Dengan begitu Lau berhasil selama Kekalahan tersebut juga membuat Bajak Laut Hati hancur Kapal polar tank milik mereka telah musnah Dan para kru Bajak Laut Hati ada yang terkapar di pulau Serta ada pula yang di lautan Narator dalam cerita pun berkata bahwa Di pulau Wiener yang berada di dunia baru Trafalgar Laut dan Bajak Laut Hati telah dikalahkan Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1081 Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah Oke segitu aja untuk pembahasan kali ini Jangan lupa like, share, dan subscribe Untuk video menarik selanjutnya Gue Torau Kun Syambles Jangan lupa like, share, dan subscribe